Intro Ngomongin tentang negara dengan peradaban tertua di planet ini Dunia tidak akan meragukan jika Mesir termasuk di dalamnya Meski sebagian besar wisatawan datang ke Mesir untuk melihat monumen-monumen kuno Atraksi alam Mesir seperti Laut Merah Gunung Sinai dan juga Gurun Sahara Tak kalah populer di mata mereka Berikut adalah 10 tempat wisata menarik di Mesir yang wajib kalian kunjungi Let's check it out 1. Hurgada Hurgada adalah kota peristirahatan di tepi Laut Merah Kota yang bisa dicapai dengan naik bus selama 6 jam dari Cairo ini Dianggap surga dunia oleh sebagian besar pelancong Dengan resort yang indah dan daya tarik taman laut yang mempesona Sangat cocok dikunjungi saat musim panas Selain itu, kalian juga bisa berpetualang di kampung badui dengan menaiki unta Ataupun mengendari kokard menyusuri padang pasir Sungguh perpaduan yang eksotik bukan? 2. Matru Siwa Matru dan Siwa merupakan dua nama tempat wisata yang berbeda Karena seringnya dua wisata ini dijadikan satu paket travel musim panas Maka Matru Siwa menjadi perjalanan panjang yang sangat mengasihkan Di Matru terdapat memandian ratu Cleopater yang tersohor karena kecantikannya Bergeser sedikit, terdapat Pantai Agiba atau Pantai Ajaib yang konang memiliki tujuh warna berbeda Uniknya, jika kamu ingin berenang di pantai ini Kamu harus menuruni bukit terlebih dahulu Adapun Siwa merupakan pedesaan yang berada di tengah gurun barat 31 mil dari perbatasan Libya Beberapa wisata favorit di Siwa adalah Salt Lake atau Danau Garam Kemudian Jabal Dakhrur Sebuah bukit berkumpulnya penduduk Siwa setiap tahunnya Kemudian Oyun Cleopatra Sebuah sumber mata air yang sejuk di tengah perkebunan kurma Dan yang paling menakjubkan adalah off-road di Padang Sahara Di sini, kita akan dibuat tegang dengan atraksi sopir jeep dan land cruiser Kala menyusuri gurun Selain menikmati indahnya pesona Padang Pasir dan Oase Sahara Kalian juga bisa bermain skate di gurun sambil menikmati matahari terbenam 3. Atur, Sinai Selatan Atur merupakan ibu kota Sinai Selatan yang memiliki berbagai peristiwa kenabian Mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim AS Berjarak 400 km dari Cairo Sinai Selatan memiliki beragam koleksi wisata Di antaranya adalah Oyun Musa yang menyimpan 12 mata air Nabi Musa AS Kemudian Jabal Tur Lembah di Madan Nabi Musa AS berbicara dengan Allah SWT Kawasan ini terletak 2500 meter dari permukaan laut Sehingga udaranya terasa sangat dingin Sangat cocok bagi kalian pencinta hiking Di lembah ini juga dibangun sebuah biara bersejarah dengan nama Saint Catherine Sekitar abad ke-6 Masehi 4. Luxor Luxor dalam bahasa Arab bermakna istana Dahulu ia merupakan pusat pemberitahan Raja-Raja Mesir di era New Kingdom Sebagai kota wisata yang memiliki kesan klasik Ada beberapa wisata bersejarah yang layak kalian kunjungi Seperti ma'abad Al-Aqshor dengan ciri khas pintu gerbangnya yang dijaga oleh dua patung Ramsis Dan di dalamnya terdapat obelis Kemudian kuil karnak yang termasuk tempat peribadatan terbesar Mesir kuno Dan ada juga lembah para raja yang super ketat menjagaannya Karena ia menyimpan 62 kuburan Fir'aun Di antaranya adalah Raja Tutankhamun yang dibalut 120 kg emas 5. Aswan Kota Aswan dibelak oleh sungai Nil dengan pemandangan yang serba alami Sangat cocok dikunjungi pada musim dingin Nyusuri kota ini dengan kapal layar seakan melihat kembali kehidupan suku Nubian Suku asli berkodit hitam yang menurunkan masyarakat Mesir kuno Terdapat wisata bersejarah di kota klasik ini Seperti Kuel Horus dengan lupisan-lupisan ajaib yang terukir di dinding gerbang Kemudian Fir'ai Temple Pulau yang terletak di tengah-tengah sungai Nil Dan ada juga Temple of Combo dan juga Abu Simbel Sebuah kota kecil yang berbatasan dengan negara Sudan 6. Fayum Inilah kota paling subur di Mesir yang dibangun oleh Nabi Yusuf AS Fayum memang bukan daerah yang punya banyak warisan sejarah Namun ia adalah kawasan pertanian yang menjanjikan angin segar Di antara wisata yang bisa kalian kunjungi adalah Danau Korun Yang menurut penelitian geologis Korun dan harta kekayaannya ditenggelamkan di danau ini Kemudian ada kincir air Nabi Yusuf AS Yang menjadi bukti tingginya peradaban Mesir saat itu Dan ada pula istana Korun Rumah sekaligus tempat Dewa Sobek disembah 7. Baharia Oasis Baharia Oasis adalah surga di tengah sahara Yang terletak 356 km dari Cairo Di kawasan ini kalian diajak menyaksikan langsung Fenomena alam yang menakjubkan Di antaranya adalah kristal mountain Bukit yang dilapisi oleh kristal murni Kemudian white desert dan black desert Yang menjadi fenomena alam paling menakjubkan yang pernah saya lihat Selain itu Kalian juga bisa berkeping ria di gunung putih Kambil menikmati pemandian air hangat dan dingin Di mata air yang terkenal menghasilkan 400 mineral Dan juga belirang panas 8. Marsa Alam Bagi kalian pecinta wisata laut Jangan sampai terlewatkan Marsa Alam Berada di bagian Tenggara Mesir Dan hanya memiliki 4000 penduduk Menjadikan pantai dan laut di sekitarnya Terasa sangat nyaman dan bersih Di antaranya adalah pantai Abu Dhabab Dengan pepohonan dan kafe-kafe eksotik yang tumbuh subur di sekitarnya Sangat sempurna untuk bersantai bersama teman dan keluarga Kalian juga bisa berlayar dengan kapal mewah Dan menyelam ke kedalaman laut merah Sambil menyaksikan keindahan satwa laut Termasuk penyung Lumba-lumba Dan aneh keragam ikan 9. Alexandria Alexandria merupakan kota terbesar di Mesir setelah Cairo Kota yang dibangun oleh Alexander the Great pada tahun 322 sebelum masehi ini Menjadi saksi kemajuan peradaban dunia Mulai dari Romawi hingga Islam Kota ini sangat cantik Karena beradaban langsung dengan laut Mediterania Alexandria memiliki beragam wisata populer Di antaranya Taman Muntazah dan Istana Raja Faru Perpustakaan Alexandria yang menyimpan sekitar 7 juta buku Kemudian Menteng Kitbay yang menghadap langsung ke arah laut Dan juga Mashtar Romani Yakni teater bekas meninggalan kaum Romawi 10. Cairo Cairo merupakan ibu kota Mesir yang kaya akan peninggalan Mesir kuno Selain itu, Cairo juga memiliki kekayaan arsitektur Islam yang tak terhitung jumlahnya Maka gak heran kota ini dijuluki kota seribu menara Karena saking banyaknya masjid bekas peninggalan dinasti Islam yang pernah berdiri di bumi Mesir Sebut saja Masjid Amr bin As, Ibnu Pulun, Sultan Hasan dan Triva'i, Muhammad Ali, hingga Masjid Al-Azhar Al-Sharif Selain itu, kota metropolitan ini menyuguhkan wisata Sungai Nil dan juga tempat shopping menarik Seperti Khan Khalili dan Kristal Aspur di Shubro Jadi, itulah 10 wisata populer yang ada di Mesir Jika kalian berkunjung ke Mesir Pastikan kalian harus mengunjungi salah satu wisata-wisata tersebut Saya Luqman Hakim See you next time Sub indo by broth3rmax